Bursa indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak ke arah positif pada siang hari ini dengan potensi menguat minimnya transaksi menjelang hari libur natal dan tahun baru membuat pelaku pasar membatasi pembelian saham di bursa. Sementara aksi profit taking masih membayangi pergerakan indeks, kita lihat datanya bersama. Untuk indeks harga saham gabungan maupun LK45, kompak berada di zona positif. IHSG berhasil untuk di sesi pertama ini berhasil menguat 0,33% dan saat ini ada di posisi 5.142,5. LK45 menguat 0,42% dan saat ini ada di posisi 886,85. Sementara kita lihat untuk nilai tukar rupiah atau mata uang Garuda kita melemah 1,5 poin dan saat ini ada di posisi 12.455,5 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah tidak mampu melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini. Rupiah melemah terhadap dolar meski otoritas bank sentral telah melancarkan intervensi di pasar. Namun sinyal penguatan harga minyak dan harga komunitas ikut memperkuat laju dolar. Ya pemirsa demikian news update bisnis kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.